Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'dut Sahabat keluarga muslim kembali lagi di program kita Al-Ustadz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi yang insyaallah akan mani-mani antum Semuanya di 30 menit ke depan Bersama para narsumber kita yang insyaallah sudah sangat fakih keilmuannya Seperti biasa saya ingin menyiapkan terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Dan setiap langkah kita Senantiasa bersikir Senantiasa mengingat Allah Dan senantiasa juga kita terus meningkatkan amalan-amalan ibadah kita Sebelum saya membacakan 3 pertanyaan Yang memang sudah kita siapkan seperti biasa Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke rumah WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggakan mahasil Akan tanyakan langsung Baik langsung aja di segmen yang pertama ini kita akan hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz, mana yang lebih diutamakan Atau mana yang lebih utama Berangkat haji Atau melunasi hutang Mohon pencerahannya Ustadz Ya, dua permasalahan yang berbeda Dikatakan pertama adalah haji Dikatakan manis tato'ah Adalah syaratnya bagi orang-orang yang mampu Untuk melakukan ibadah haji Maka jatuh kewajiban Kemampuan disini kata para ulama Adalah mampu Uang Mampu yang kedua Adalah mampu secara jasad Kondisi badan Maka bagi orang-orang yang mampu Maka jatuhlah kewajiban itu Dan dia harus untuk melakukan ibadah haji Bagi yang tidak mampu Dari segi finansial Apakah boleh untuk melakukan Hutang Kemudian berangkat Maka secara hukum dikatakan boleh Faiu jazabihi Dia akan mendapatkan pahak Akan tetapi Dia belum menjatuhkan beban kewajiban Karena pada asalnya Dia belum sampai kepada Satu kewajiban tersebut Tapi ketika dia hutang Bolehkah maka secara hukum Boleh Apakah dia mendapatkan pahala Dia akan mendapatkan pahala Tapi belum pada Tarap yang disebut Dengan beban kewajiban Untuk dirinya Nah Sementara Perkara hutang Uang Atau barang yang kita pinjam Dari orang lain Maka secara hukum Adalah wajib untuk dibayar Jadi yang tadi secara hukum Melakukan ibadah haji secara hukum Adalah sunnah Karena belum ada satu kewajiban Karena tidak mampunya Yang kedua Hutang Adalah secara hukum wajib Kalau dua Perkara ini Menekah yang lebih utama Yang lebih utama Adalah untuk menjalankan kewajiban Karena hutang Yang sudah jatuh tempo Adalah satu kewajiban Untuk dibayar Sementara haji Yang belum datang kewajiban Maka secara hukum sunnah Antara sunnah Jika berkumpul Antara sunnah Dengan wajib Maka dulukanlah yang wajib Allah ta'ala muslim Iya Syukran Jazakallah khairan Ustadz muslim Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah Nah teman-teman Perihal haji Haji ini memang Di Diperuntukkan Untuk orang-orang yang Apa Mampu ya Mampu secara finansial Mampu secara fisik Dan Apabila memang sudah Mampu Secara Kedua hal tersebut Maka ini sifatnya wajib Nah jadi ada yang Sifatnya wajib itu Apabila Dua hal ini Terpenuhi Secara finansial Kemudian secara fisik Ini jadi wajib Nah Apakah Kemudian Boleh kita Berangkat haji Dengan berhutang Secara hukum Boleh Kursi yang disampaikan Oleh Ustaz Muslim Namun Karena kita Tadi statusnya berhutang Kita belum Dijatuhi Berangkat haji Itu menjadi wajib Masih sunah dia Karena Nah kemudian Untuk melunasi hutang Sendiri Atau membayar hutang Itu adalah wajib Maka Dari dua hal ini Yang lebih utamakan Adalah kita Membayar hutang Atau menunasi hutang Terlebih dahulu Karena kita Artinya disini Berangkat haji Kita itu Belum Dijatuhi hukuman wajib Karena kita masih berhutang Namun kalau memang Ya mudah-mudahan lah Kita dimudahkan rezeki ya Teman-teman ya Tidak dengan berhutang Kita menabung Atau mungkin dapat Rezeki nomplok Tiba-tiba ya Kita bisa berangkat haji Kemudian Kemudian kita Ya bisa Pergi haji lah Karena itu Saya rasa Ini ya Impian Atau keinginan Dari Seluruh umat manusia Umat muslim Di Seluruh belahan dunia Saya rasa memang Tujuannya memang Berangkat haji lah Kemudian kita dimudahkan Sahabat kuali muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Sholat di masjid yang penuh Dengan jamaah Atau memakmurkan masjid Yang satunya Yang sepi Sahabat kuali muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah Mendengarkan Jawaban dari Ustadz muslim ya Di segmen yang pertama Terkait Yang lebih utama itu Berangkat haji Atau Melunasi Utang Nah Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz muslim Buat teman-teman yang ketinggalan Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen Kedua ini Sebelum saya Mulai membacakan Pertanyaannya Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Umat untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 08-529-667-1046 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan Tanyakan langsung Baik langsung aja Di segmen kedua ini Di pertanyaan kedua Kita akan coba hubungi Ustadz Assalamualaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Di daerah kami Ada dua masjid Yang berdekatan Salah satunya Itu biasanya Penuh dengan jamaah sholat Dan yang lain Sepi dari jamaah Bahkan kadang Tidak Dibuka Nah dalam kondisi Seperti itu Ustadz Mana yang lebih utama Dari keduanya Apakah Sholat di masjid Yang penuh dengan jamaah Atau memakmurkan Masjid yang satunya Yang sepi Jadi ketika Ada dua masjid Yang satu rame Satu sepi Kata para ulama Begini penjelasannya Kalau yang sepi itu Masjid yang memang Di daerah kita Di gang kita Di kampung kita Maka sejatinya Kita menghidupkan Masjid itu Meskipun mungkin Orangnya sedikit Kita hanya Dua orang disitu Tidak mengapa Daripada kita jauh Tapi bukan di daerah kita Bukan di kampung kita Meskipun jamaahnya itu Rame umpamanya Kenapa Karena masalahnya Akan lebih besar Kita di Di gang kita itu Di tempat kita itu Kenapa Karena dengan itu Orang lain mungkin Akan termotivasi Orang lain pun Akan tersemangati Lagi ke masjid Jangan-jangan selama ini Kata para ulama ya Jangan-jangan selama ini Masjid ini Tidak diperhatikan Gak ada Karena Kenapa orang Gak mau ke masjid ini Karena yang ada Juga gak ada Yang buka juga Gak ada Begitu kan Maka Pertama kita pastikan dulu Posisi masjid itu Dimana Gitu Kalau seandainya Dua-duanya di kampung kita Dua-duanya Apa namanya ini Terperhatikan dengan baik Hanya saja Orang disini Kurang rame Sana lebih rame Gak apa-apa Kita lebih rame itu Karena Hadis Nabi SAW Bahwa Sholatul rajul Sholat seorang laki-laki Bersama satu laki-laki Itu Jauh akan lebih baik Ketika dia sholat Bersama jamaah yang lain Artinya dengan Lebih banyak jumlahnya Semakin banyak jumlahnya Semakin baik sholatnya Semakin banyak dia dapat Pahalanya Tapi kalau ketika Tidak dibandingkan Dengan tempat kita Yang dia itu adalah Gang kita Umpamanya Ataupun di lorong kita Dekat rumah kita Dan itu tidak terperhatikan Maka kewajiban kita Untuk sholat disitu Kenapa? Karena masalahatnya Akan lebih besar Ya manfaatnya Akan lebih banyak Terutama mungkin Selama ini Gak dibukakan masjid itu Mungkin juga orang Gak mau kesitu Karena gak ada yang Ngurusi masjid Masjid itu jadi terlantar Tidak ada yang bersihkan Tidak ada yang Dan tidak ada yang Merapikannya Mungkin gak diperhatikan juga Tempat uduknya Dan sebagainya Kebersihannya Makanya Kalau begini keadaannya Dilihat posisi masjid itu dimana Kalau masjid itu di kampung kita Maka lebih baik kita disitu Kita menghidupkan Mudah-mudahan jamaah lain Juga termotivasi Mudah-mudahan yang lain Juga hadir dan turut serta Kedalam masjid tersebut Jangan kita pergi Ketempat masjid lain Yang jauh Walaupun mungkin Jamaahnya lebih banyak Kita bertahan disitu Mudah-mudahan Allah SWT Mudahkan Bukakan hati Kau muslimin Yang ada di sekitar masjid tersebut Untuk hadir Dan ikut bersama Melaksanakan Ibadah sholat Allah SWT Iya Syakran jazakallah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Jadi dalam hal ini Atau dalam kasus ini Teman-teman kita lihat dulu Di daerah kita ini Atau masjid ini tadi Apakah deket dengan rumah kita Atau tidak Tadi Ada beberapa Permisalan Atau Contoh yang disampaikan oleh Ustaz Roshid Namun saya Coba simpulkan Jadi Kalau seandainya Kita lihat Kita lihat dulu nih Kondisi masjid yang Sepi tadi Apa penyebab Masjidnya sepi Atau jarang dibuka Atau memang Tidak ada yang Membukanya Atau tidak ada yang Memulai aktivitasnya Misalkan Ya Misalnya Misalnya nih ya Di daerah situ Tidak ada yang bisa azan Misalnya Tidak ada yang bisa Komat Jadi memang tidak ada yang Menghidupkan masjid tersebut Nah kita Sebagai orang yang Memang mengerti Atau tahu Lebih baik kita yang Memakmurkannya Menggerakkannya Kita membuka masjidnya Kita mengurus masjidnya Jadi memang Mungkin itu sebabnya Kenapa Masjid tersebut sepi Karena tidak ada yang tergerak Atau bergerak Untuk Memakmurkan masjid tersebut Jadi dalam hal ini Diutamakan Kita Sebagai orang yang Mengerti Atau sebagai orang yang Tahu Kita utamakan untuk Memakmurkan masjid yang Sepi tersebut Ini Apabila ini dekat dengan Rumah kita ya Namun Jika kondisinya memang Sama-sama ramai Kondisi Masjidnya nih Ini tadi karena pertanyaannya Satu rame Satu sepi ya Namun apabila ada Dua masjid berkatan Dan sama-sama ramai Maka Kita pilih Masjid yang lebih rame Dan lebih besar Yang itu lebih diutamakan Ya Allah Semoga Tercerahkan ya Buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Mana yang lebih Utama Membaca Al-Quran Atau Menghafal Al-Quran Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari dua pertanyaan Bersama Ustaz-Ustaz kita ya Ada Ustaz Muslim Dan Ustaz Rasid Pertama tadi Terkait Berangkat haji Atau melunasi hutang Kemudian juga ada Prihal Dua masjid yang berdekatan Kita lebih diutamakan Kemana Seperti itu Nah Buat teman-teman yang ketinggalan Nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga ini Sebelum saya bacakan Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam Titi Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0852 96671046 Dengan hashtag Halo Ustaz Apabila Antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Di pertanyaan ketiga ini Kita coba hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mana yang lebih Utama Membaca Al-Quran Atau Menghafal Al-Quran Mohon pencerahannya Ustaz Membaca dan menghafal Itu diantara Yang sangat Dianjurkan kepada kita Apalagi membaca Kita tahu Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberintahkan kepada kita Membaca Al-Quran Menunjukkan ini perintah Kepada kita untuk Memperbanyak membaca Al-Quran Dan Nabi juga mengatakan Ikur Al-Quran Baca Al-Quran tersebut Maka ini diantara Bentuk perintah juga Penguatan Bahwa kita umat Islam Wajib atas kita Untuk membaca Al-Quran Nah kalau timbul pertanyaan Mana lebih utama Membaca atau menghafal Tentunya menghafal Lebih utama Kenapa? Karena ketika orang Menghafal Al-Quran Dia akan terus-terus Menerus Mengulang bacaannya Kalau dia membaca Terkadang hanya Sekedar membaca saja Ya Tapi kalau dia menghafal Dia akan terus-menerus Mengulang Apa yang dia baca Dan kita tahu bahwa Pada masa Nabi Memang Al-Quran itu dihafal Ya maka diantara Para sahabat Nabi itu Yang mereka menghafal Al-Quran Sudah hafal Al-Quran Dan bahkan Kalau kita baca juga Para ulama kita Seperti Imam Syafi'i Dan ulama-ulama lainnya Mereka sudah bisa Menghafal Al-Quran 30 juz Pada usia 8 tahun Kemudian 9 tahun Sebelum mereka balik Ini menunjukkan bahwa Menghafal Al-Quran Di antara yang sangat Dianjurkan kita Untuk melakukannya Dan juga Kalau seandainya kita Menghafal Al-Quran Kita bisa membacanya Baik ketika kita dalam Perjalanan Ketika santai Tak butuh kita Memegang mushab Tapi sudah hafal Dan kita bisa Mengulang-ulangnya kembali Membacanya kembali Ini diantara juga Bentuk membaca Al-Quran Bukan yang sekedar Memegang Mushab saja Tapi bisa Di luar kepala kita Kita membaca Al-Quran tersebut Maka inilah diantara Keutamaan Kalau kita menghafal Yang pertama kita sebutkan tadi Ketika orang menghafal Al-Quran Maka dia akan mengulang-ulangnya Beberapa kali Tentu lebih banyak Dia membacanya Daripada orang yang Hanya sekedar membaca Menggunakan mushab Al-Quran Kemudian ketika Dia menghafalnya Ini juga diantara Keutamanya Kelak pada hari kiamat Allah perintahan Kepada dia Ya utlu Membaca Ya Dan derajat dia di surga Sampai batas Dia membaca Ya sebagaimana Dia menghafalnya Atau memperbanyak Membaca Al-Quran Dan semisalnya Ya Maka ini lebih utama Dibandingkan hanya sekedar Membaca Meskipun demikian Tentunya orang memiliki Kemampuan yang berbeda-beda Ya kemampuan yang berbeda-beda Tapi perintahnya sama Ialah kita tetap Harus membaca Al-Quran Baik orang yang Yang mau menghafalnya Silahkan Ataupun orang yang Membaca dengan Musab Al-Quran Silahkan Dua-duanya baik Dan bagus Karena memang Perintahnya adalah Membaca Al-Quran Ya tapi Yang sangat disayangkan adalah Kalau seandainya kita Umat Islam ini Umat Nabi Muhammad ini Yang mengatakan Cinta Allah Cinta Rasulullah Dan cinta Al-Quran Tapi gak pernah Dia memegang Al-Quran Dan membacanya Ini sangat tercelah Jangan di dekat Al-Quran Sebagai hiasan saja Di meja Hias kita Atau di dinding Hias kita Ataupun di lemari Hias kita Jangan sampai begitu Tapi Al-Quran Harus setiap hari Kita baca Jadi kan sebagai Rutinitas kita Sebagai amalan kita Sehari-hari Meskipun kita Membacanya cuma Satu halaman Dua halaman Tapi kira istiqamah Konsisten Membaca Al-Quran Setiap harinya Dan dahulu Para ulama kita itu Mereka menghataman Al-Quran Sebulan sekali Sebulan dua kali Bahkan diantara mereka Pernah menghataman Al-Quran Ya ketika dalam Satu sholat seperti Ya Usman bin Afan Radiyallahu'an Bahkan disebutkan juga Limah Musyafi'i Yang menghataman Al-Quran Ketika bulan Suci Ramadan Sebanyak 30 60 kali Berarti per hari Dua kali Belum menghataman Al-Quran Untuk apa Karena semangat mereka Dan menyadari bahwa Penting sekali kita Umat Islam Untuk selalu membaca Al-Quran Wallahu ta'ala Iya Kita dengan membacanya Seperti itu Bahkan dengan menghafal juga Kita awalnya membaca Kemudian kita Di luar kepala Istilahnya Kita hafal Itu lebih diutamakan Karena dia lebih sering Mengulang-ulang Untuk membaca Dan Dengan menghafal Al-Quran Kita jadi bisa lebih Apa ya Muroja'ah Itu bisa dimana aja ya Misalkan lah Sambil berkendara Daripada kita Gak tau mengapain Diam aja gitu kan Lebih baik kita Muroja'ah hafalan kita Secara gak langsung Kita juga membaca Al-Quran Tanpa harus membuka Musaf Jadi Lebih diutamakan Menghafal Al-Quran Karena Lebih sering Untuk dibacanya Atau kemungkinan Membacanya Dengan mengulang-ulangnya Seperti itu teman-teman Semoga terserahkan Dan semoga kita Dimudahkan Untuk menghafal Al-Quran Dan kita tergolong Orang-orang yang Memuliakan Al-Quran Ya sahabat kurang muslim Tidak terasa kita sudah Di pengunjung episode 70 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus perdonasi Kesalam titik peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Kemur WhatsApp 0852-9667-1046 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagamah Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruci Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pemik nunut diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Doa kapalatu majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya